Setelah ditemukannya kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat, statusnya pun berubah menjadi zona kuning. Walau demikian, pembelajaran tatap muka tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Pasaman Barat tetap dilaksanakan. Seperti yang terlihat di SMP Negeri 2 Pasaman, Nagari, Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, hari Kamis. Pihak sekolah menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dalam kegiatan belajar mengajar. Sistem tatap muka yang diterapkan adalah satu kelas hanya dapat diisi setengah dari jumlah siswa, sementara siswa lainnya belajar di rumah. Pembelajaran tatap muka dilakukan secara bergantian, satu minggu masuk dan satu minggu kemudian belajar di rumah. Siswa dan wali murid lebih memilih proses belajar mengajar dengan sistem tatap muka karena sinyal internet tak merata di daerah itu. Meski lokasi tempat tinggal dekat dengan ibu kota Kabupaten, masih ada rumah siswa yang sulit mendapatkan sinyal internet, sehingga harus mencari lokasi untuk mendapatkan yang memiliki sinyal baik. Selain itu, tidak semua wali murid memiliki gawai yang memadai untuk belajar daring, sehingga mereka harus meminjam ke tetangga atau bergabung dengan siswa lainnya. Siswa lebih senang dan lebih suka belajar di sekolah daripada mereka diberikan tugas lewat media seperti HP. Sebab dari awal kita mencoba beberapa bulan yang lewat, banyak keluhan, banyak kendala yang kita alami. Sebagian siswa kita tidak memiliki HP, yang kedua ada jaringan yang tidak sampai ke lokasi siswa kita. Anak-anak kita yang tidak datang ke sekolah, mereka selalu belajar di rumah. Menurut salah seorang siswa, belajar dengan sistem tatap muka lebih mengasihkan dibandingkan dengan belajar secara daring. Karena mereka bisa memahami materi dengan baik dan bisa langsung bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Pertama, guru sohut tubuh, lalu cuci tangan baru masuk kelas. Karena tatap muka lebih efektif, lebih ada penjelasan. Online lebih susah, bang. Harapan, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Guru dan siswa berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung seperti biasa. Yansa Putra melaporkan dari Pasaman Barat.